Presiden Joko Widodo mendorong DPR RI untuk segera menyelesaikan pembahasan dan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang menurutnya mendesak dilakukan. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangannya yang disampaikan melalui tayangan video kepada wartawan di Jakarta Selasa. 26 Agustus 2024 Baik dalam demokrasi dan saya sangat menghargai itu, saya sangat menghormati itu. Dan saya titip, hanya saya titip, mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai, sehingga tidak merugikan, tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Dan ini kemarin-kemarin kan ada demo. Untuk pendemo yang masih ditahan, saya harap juga bisa segera dibebaskan. Saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang, respon yang cepat. Ada hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga, yang mendesak, misalnya seperti rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita, juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Terima kasih telah menonton!